17 pengedar narkoba ditangkap oleh Satuan Reskoba Resor Jember Jawa Timur dalam operasi cipta kondisi di bulan Ramadan. Sejumlah pelaku ditangkap polisi di rumahnya dan di jalan raya. Inilah video penggerebekan dan penangkapan pengedar narkotika jenis sabu oleh tim Satreskoba Polres Jember dalam operasi cipta kondisi di bulan Ramadan. Salah satunya penangkapan dan penggerebekan pengedar sabu atas nama Salmat Bin Tisam, warga kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur. Penggerebekan diwarnai tangis histeris keluarga di rumahnya hingga petugas menemukan sejumlah paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam lemari rumahnya. Sebelumnya polisi menangkap Karyono, warga jalan Bengawan Solo, kecamatan Sumber Sari, Jember, yang berlangsung menegangkan hingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Dua penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi cipta kondisi yang digelar menjelang dan selama bulan Ramadan. Dalam operasi ini, 17 pengendat narkoba ditangkap, beserta barang bukti 77,5 gram sabu dan 6.158 butir jenis triak silvenidil. Kita melakukan penindakan terhadap 16 perkara, di mana dari 16 perkara ini kita mengamankan 17 orang tersangka dan untuk barang bukti yang bisa kita amankan adalah 77,51 gram sabu-sabu dengan nilai 93 juta. Kemudian ekstrasi kita mengamankan ada dua butir, kemudian ada handphone, pipet kaca alatis sabu-sabu dan satu-dua pimbangan digital. Dan rata-rata kami amankan di pinggir jalan pada saat yang bersabutan akan melakukan transaksi narkoba. Dan meliputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur.